Intro Memirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama optimistis warga pasar ikan yang kembali ke daerah gusuran dengan mendirikan tenda tidak akan bertahan lama. Ahok juga tidak terlalu menanggapi kabar yang menyebutkan ada dukungan kelompok politik tertentu dalam kembalinya warga korban gusuran. Ahok menilai jika ada partai yang ikut membantu kembalinya warga pasar ikan berarti ikut melanggar aturan. Ahok juga menambahkan program penertiban permukiman dan relokasi warga kerap kali diprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Salah satunya adalah isu yang menyebutkan Pemprov telah merusak warisan sejarah di kawasan luar batang. Bahkan dekat masjid luar batang, ada kampung, itu mungkin iya. Makanya saya tawarkan kalau yang disitu, kalau mau jual kami beli. Tapi bukan yang di akwarium atau yang di tembok benteg VOC, bukan gitu. Jadi jangan, ini kasus persis perkeriruan saya bilang, kasus kampung pulau. Ingat nggak dulu, saya kan mau menertibkan kampung pulau sungai Ciliwung yang orang melakukan reklamasi. Tapi lempar isunya apa, belenya apa, Ahok menghancurkan kampung pulau. Justru saya begitu rapikan sungai Ciliwung, kampung pulau diselamat. Pemirsa pasca revitalisasi kawasan pasar ikan luar batang, sejumlah warga kembali mendiami kawasan tersebut. Ya, sejumlah tenda berdiri tegak di atas reruntuhan dan mereka menolak menempati rusuh nawak serta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mendirikan kembali rumah mereka. Pas ke revitalisasi kawasan pasar ikan luar batang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini warga luar batang yang tadinya telah direlokasi ke berbagai rusuh nawak kembali menempati kawasan di pasar ikan ini. Mereka mendirikan 10 buah tenda dan tidur di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Bisa terlihat bahwa kondisi di sini cukup terik dengan fasilitas hidup yang sangat seadanya. Warga bergantung dari pasokan air yang dikirim setiap hari dan juga makanan berupa nasi bungkus yang dikirim oleh LSM-LSM sosial yang dikirim ke kawasan ini setiap harinya. Warga memilih mendiami tempat ini karena mereka sebenarnya merupakan nelayan yang tinggal 20 tahun di kawasan pasar ikan sehingga mereka menolak untuk direlokasi karena mereka menganggap akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, warga juga menganggap mereka memiliki hak atas tempat tinggal yang telah mereka diami selama 20 tahun sehingga mereka memilih bertahan agar Pemprov DKI Jakarta membangun kembali rumah yang telah diruntuhkan dan memberikan hak milik tanah atas tanah yang telah mereka diami 20 tahun tersebut. Bangunin rumah lagi lah kalau dibangunin rumah lagi kan berarti udah bener-bener hak kita rumah susun juga bayar sih sama aja kayak orang ngontrak, udah jauh bayar lagi kalau mungkin dibuat tempat sendiri mah kita mau aja kali walaupun jauh juga kita jalani Anak-anak pun masih terlihat mendiami tempat tinggal ini kondisinya cukup berbahaya karena banyak puing-puing dan juga besi-besi berkarat dan paku-paku mereka tinggal di atasnya dengan melapisi puing-puing tersebut dengan kayu dan alas tidur yang seadanya kurang lebih ada 100 orang yang mendiami tempat ini tanpa pengairan ataupun listrik dan juga pasokan makanan yang layak Ibnu Haikal, Tomi Pribadi, Berita 1, Jakarta Pemirsa Provinsi DKI Jakarta memperoleh empat penghargaan saat acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musren Bang Nas tahun 2016 di Istana Negara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengaku hanya sebagai penerima penghargaan Pemirsa Ahok menilai DKI Jakarta mendapat penghargaan berkat rencana kerja Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur Tiga penghargaan pertama dari Anugrah Pangripta Nusantara 2016 DKI Jakarta meraih penghargaan terbaik pertama kategori provinsi dengan perencanaan terbaik terbaik pertama kategori provinsi dengan perencanaan inovatif dan terbaik pertama kategori provinsi dengan perencanaan progresif Sementara penghargaan keempat dari Millennium Development Goals atau MDGS 2016 DKI Jakarta meraih penghargaan terbaik pertama kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015 Pak Jokowi dari dulu ingin bahwa penghargaan itu harus prioritas programnya jelas jadi gak ada lagi bagi rata yang penting targetnya apa seperti yang sampaikan oleh beliau nah itu udah beliau lakukan suatu jadi gubernur nah saya sebetulnya hanya meneruskan saja meneruskan ya ketibaan rezeki yang terima hadiah gitu aja ya kan kami memang fokus kan misalnya kami fokus pertama penghematan anggaran untuk perumahan dulu kita fokus banjir kita fokus bangun banyak rusun karena mau mindain orang nah tentu habis ini kita akan mulai fokus taman kita akan fokus trotoar yang bagus untuk menyongsong Jakarta tuh maunya presiden waktu dia gubernur ya kita gak boleh kalah sama Singapur dong ada orchard road yang panjang jadi kita pengen Sudirman Tamrin itu betul-betul trotoarnya lebar dan kita ada buat skala prioritas kita gak mungkin prioritas nambah jalan jadi maunya presiden kita prioritas menambah transportasi masal berbasis rare lalu kita prioritas melebarkan trotoar supaya pejalan kaki nyaman dan aman jadi kita prioritas untuk capai itu bus dulu ya itu yang kita lakukan sebetulnya pemirsa uji kelayakan dan kepatutan bagi bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung PDIP masih berlangsung hingga sore ini dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses penjaringan yang berlangsung di kantor DPD-PDIP DKI Jakarta kita telah terhubung dengan reporter Berita Satu Riyad Nur Hidayat dan juga Juru Kamera Sartika Harhat ya Riyad kita ketahui ada 32 orang yang sebelumnya mendaftar dalam penjaringan bakal calon gubernur dari PDIP lalu untuk hari ini ada berapa orang yang hadir? ya baik ira ada pun dari 30 orang yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini yang saya lihat untuk mengisi absen kehadiran hanya sebanyak 26 kandidat yang datang untuk mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh PDIP pada hari ini dari 26 kandidat yang datang pada pagi hari ini satu orang mengundurkan diri yaitu Hasniati politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa karena Hasniati berkeberatan dengan diwajibkannya membayar uang sebanyak 5 juta rupiah bagi setiap kandidat yang akan mengikuti fit and proper test pada sore hari ini panitia penyelenggara mengatakan bahwa uang 5 juta ini diwajibkan kepada setiap kandidat untuk penyelenggaraan fit and proper test yang dilakukan pada hari ini dari banyak kandidat yang datang pada pagi hari ini di DPP Partai PDIP ada satu orang yang berhasil kami wawancara yaitu Hasniani Hasnaini, Hasnaini Muin mereka adia mengaku banyak solusi yang ditawarkan kepada warga DKI Jakarta untuk memecah kebuntuan masalah yang ada di Jakarta terutama dari bidang kesenjangan sosial dan juga pendidikan dan berikut utaraan langsung dari Hasnaini Muin selaku bakal calon PDIP yang paling kompleks sekali di Jakarta itu kalau kita mau garis besarnya itu kesenjangan sosial yang sangat dibutuhkan yang kedua itu adalah masalah kemacetan, banjir dan ya masalah pendidikan tentunya memang sangat dibutuhkan sama tempat tinggal yang aman, yang nyaman tentu yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat ketika juga masyarakat ingin berobat di rumah sakit Ya, baik kira dari 26 kandidat yang mendaftarkan diri baru terlihat tadi baru saja yaitu Yusril Iza Mahendra keluar dari ruangan DPP Partai PDIP ini dan seluruhnya semuanya selain Yusril masih berada di lantai 5 DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ira Syarif Ya, Riat Anda katakan tadi dari 30 orang yang mengambil formulir akhirnya 26 orang hadir dan 1 orang mengundurkan diri Lalu bagaimana dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP hari ini? Seperti apa, Riat? Ya, baik ada pun mekanisme yang diterapkan dalam fit and proper test adalah pertama, fit and proper test hanya dilakukan 1 hari ini saja dibagi menjadi 2 sesi dimana sesi pertama tadi ada tes secara tertulis dan sore hari ini adalah tes wawancara interview bagi seluruh kandidat yang akan mengikuti bakal calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang akan datang dan hasil pada hari ini nanti akan diproses Ira Syarif selama 10 hari jadi 10 hari dari sekarang akan diumumkan siapa saja nama kandidat yang lolos dalam fit and proper test hari ini dari 26 nama tersebut akan diambil sebanyak 5 nama saja atau 5 kandidat dari 5 kandidat nanti akan dibawa ke rapat pleno DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dari 5 akan diambil 1 orang saja untuk bersanding dengan orang yang dipilih langsung oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi kemungkinan besar orang yang mengikuti, kandidat yang mengikuti pada sore hari ini adalah kandidat yang bakal menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai PDIP Ira Syarif Ya, baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat dan juga Juru Kamera Sartika Harahap pemirsa melaporkan langsung dari kantor DPD PDIP DKI Jakarta